Halo sobat, kembali lagi bersama Mary Anggia dan teman aku, Nadia Prameswari. Hanya di Sebat, Sebaiknya Anda Tau. Rame banget ya? Rame banget penonton di sini. Betul. Sobat sebet, tahu nggak sih sama The Simpsons? The Simpsons, salah satu kartun ya yang mungkin udah dari zaman tahun berapa nih 1980-an? Kalau nggak salah sih tahun 1987 dia ditayangkannya itu. Jadi, Simpsons ini kartun dari Amerika Serikat ya? Tuh. Yang diciptakan oleh Matt Groening, pertama kali tayang pada tahun 1987. Nah, tapi meskipun dia formatnya ini kartun, serial yang ditayangkan oleh Fox ini ditunjukkan oleh untuk pemirsa dewasa. Betul, jadi ditujukannya untuk pemirsa yang emang udah dewasa gitu. Simpsons ini merupakan serial animasi terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Serial yang telah didukung oleh lebih dari 800 tokoh terkenal dari kalangan aktor, politikus, olahragawan. Menjadi pilihan dari masyarakat Amerika Serikat dan dunia karena sering mengangkat isu yang sedang viral dengan gaya komedi satir yang tentunya populer. Tapi ya, akhir-akhir ini cerita mengenai Simpsons itu lebih nyerempet ke hal-hal yang berbau mistis. Oh gitu. Ini disebutkan bahwa minimal ada 18 seri yang telah berhasil meramalkan kejadian penting dunia itu jauh sebelum hal itu terjadi. Oh gitu. Contohnya ya, contohnya ini ada berbagai sumber ya, kita ada mengutip dari berbagai sumber. Ada salah satu contohnya itu, Donald Trump jadi presiden. Jadi dalam sebuah episode Bard to the Future yang ditayangkan pada tanggal 19 Maret tahun 2000, The Simpsons menggambarkan bahwa presiden Amerika Serikat adalah Donald Trump. Oh gitu. Bukan hanya itu, banyak potongan layar yang menyerupai kejadian sebenarnya. Oh gitu. Jadi ini udah diramalin jauh-jauh sebelum kejadian ini terjadi salah satunya ini ya, Donald Trump ini. Iya, kayak waktu Donald Trump lagi jalan di atas eskalator menemui pendukungnya itu dahulu season gitu loh. Itu tahun 2000 loh. Keren banget sih. Terus ada lagi yang lain, masih ada lagi, kamu tau kan ada apa lagi? Iya, ini ada smartwatch. Nah ini sebuah episode yang mengudara pada tahun 1995. Oh seumuran sama aku ya. Oh iya, tua ya. Bercerita mengenai adanya RPG yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Tepatnya 20 tahun sebelum Apple Watch diluncur. Oh iya, gini aja tuh. Oh nggak segitunya sih, nggak segitunya itu. Ntar kayak orang-orang berubah. Terus ada lagi, gedung The Shard. Itu merupakan bangunan tertinggi di Eropa yang terletak di Inggris dan diresmikan pada tanggal 5 Juli tahun 2012. Namun pada serial The Lisa's Wedding pada tahun 1995 hal ini telah tergambar dengan jelas bahkan sampai kepada letak lokasinya meskipun pembangunan gedung tersebut baru dimulai pada tahun 2009. Ya mungkin itu Simpson jadi inspirasinya kali. Bisa jadi. Ya nggak sih? Karena dia udah lihat Simpson, oh ada gedung kayak gini disini, oke aku bangun aja. Gitu kan bisa juga nggak? Nah ya mungkin, ya kan jadi banyak spekulasi. Bisa juga itu inspirasi kali. Kali ini apa-apa mistis. Selanjutnya ini ada wabah Ebola. Sebelum wabah ini muncul, The Simpson diklaim telah meramalkannya dalam episode Lisa Sex. Sex. Lisa Sex. Beberapa tahun kemudian. Sex open guys, bukan yang lain. Kalian pikirannya gitu banget. Beberapa tahun kemudian, wabah ini membunuh 254 manusia di Kongo dan 224 di Uganda pada tahun 2000. Nah kalau yang sekarang adalah Covid. Crunches. Let's see sekali. Oke biar lebih jelasnya kalian bisa tonton dulu video yang satu ini. Oke terus masih ada lagi yang The Simpson ini ramalkan gitu ya. Ada lagi tuh namanya Tragedy World Trade Center itu WTC. Bangga 2. Eh bukan. World Trade Center 9-11. Peristilah ini juga masuk dalam daftar ramalan The Simpson. Dalam episode New York City against Homer terdapat sebuah poster yang bertuliskan New York dengan angka 9 dan gedung WTC tampak membentuk angka 11 seakan-akan ada peristiwa besar yang akan terjadi pada tanggal 9 September. Oh gitu. Jadi. Bukan 11 September ya? 9 September. Oh gitu. Ya selanjutnya ini ada Tom Hanks kena wabah. Nah ini wabahnya ini ternyata wabah Corona. Infeksi wabah virus Corona yang menyerang aktor Tom Hanks pernah diprediksi oleh film cartoon The Simpson pada tahun 2007. Nah film itu menampilkan cameo Tom selain cameo Donald Trump yang diceritakan sudah menjadi presiden kala itu. Nah dalam episode tersebut Tom mengkampanyakan New Grand Canyon dan mengklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat telah kehilangan kredibilitasnya. Dalam dialog di seri tersebut cameo Tom Hanks berujar ini kata Tom Hanks jika kalian melihatku secara langsung tolong biarkan aku. Ujarnya di episode The Simpson. Nah yang kemudian adegan ini disyaratkan sebagai pernyataan untuk mengasingkan dirinya sendiri atau yang disebut karantina. Ya terus akhirnya tahun sekarang ini waktu lagi Corona dia kena Corona gitu ya sama istrinya. Terus ada juga kematian Kobe Bryant. Pada episode The Legends of Camberlane Hanks yang tayang 2015 menampilkan adegan bintang NBA Kobe Bryant mengalami keselakaan helikopter. Mantan pemain Los Angeles Lakers terlihat sedang berjuang keluar dari helikopter dan meminta pertolongan sambil memeluk dua buah trofi di tangan. Diketahui Kobe Bryant telah meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di kawasan Kalabasas, California, Amerika Serikat. Kok sama ya? Sama ya? Kalau ini gak mungkin. Kalau ini bukan inspirasi. Kalau ini bukan inspirasi. Kalau ini bukan inspirasi. Ini sama sih kalau ini. Iya bener. Kok bisa ya? Iya makanya. Mungkin yang menulis nulis. Cenayang. Cenayang. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Selanjutnya ini ada video call. Pada episode The Simpson Lisa's Wedding yang dirilis pada 1995 seorang prama membawa Lisa ke tahun 2020 ketika ia berbicara dengan Mars menggunakan fitur video call. Tapi pada episode itu video call disebut dengan istilah capture phone. Picture phone? Iya oh iya. Capture itu kok kamu cat-catan sama pacarmu kamu capture buat barang bukti itu loh. Udah aku capture. Hmm. Kalau ini pengalaman. Picture phone. Ya maksudnya picture phone betul. Iya. Kenyataannya teknologi ini bener-bener hadir di masa depan. Meski banyak film dan serial TV yang memprediksi hal ini tetapi Steve Jobs selaku co-founder Apple pertama kali mengumumkan fitur FaceTime pada 2020 eh 2010. Apakah menurut sobat-sobat ini merupakan kebetulan atau memang sudah diramalkan. Gimana ya kalau aku tuh bingung. Soalnya tuh terlalu mirip gitu loh. Iya sih. Tapi ada yang mungkin kalau misal berspekulasi ada yang bisa terinspirasi. Tapi ada juga kalau kayak Kobe Bryant tadi kan gak mungkin. Iya itu gak mungkin istiranya sih babe. Gila apa. Terus ada lagi. Apa lagi ya? Maksudnya masih banyak kan ya. Maksudnya memang. Ini ada auto-correct ponsel. Auto-correct ponsel ya. Itu kalau sobat-sobat menggunakan ponsel yang dilengkapi dengan. Ada kan kalian kalau chatting ada auto-correct nya gitu kan. Betul betul betul. Aku sih gak pakai. Malah bikin suka salah. Rizut ya. Iya betul betul. Karena kan kalau auto-correct itu kan dia pakai bahasa yang baku banget. Iya. Baku banget. Kayak bahasa guru-guru gitu. Kami lanjut. Terus gak disangka-sangka pada episode Lisa on Ice yang mengudara tahun 1994. Salah satu murid di sekolah yang sedang memperhatikan presentasi ingin mencatat sesuatu. Namun saat dia mengetik it up Martha malah dikoreksi menjadi beat up Martin. Inilah keisengan auto-correct digambarkan dalam ponsel tahun 1994. Nah selanjutnya nih ada ramalan mengenai robot penjaga perpustakaan. Dalam episode Lisa Wedding di masa depan penjaga perpustakaan digantikan dengan robot. Nah 20 tahun kemudian seorang mahasiswa di Universitas apa nih? Universitas Aberystwyth. Berhasil mencatatkan robot penjaga perpustakaan bernama Huk. Huk atau Huk aku gak tau. Huk kayaknya sih Huk ya. Ntar aku tulis aja deh gara kalian gak bingung. Betul. Yang bisa menganalisis permintaan buku dan menunjukkan letak buku tersebut dalam perpustakaan. Oh gitu. Jadi kayak di-scan gitu gak sih dia? Tapi emangnya udah ada ya perpustakaan yang pakai robot? Aku tahunya restoran sih. Restoran. Kalau perpustakaan gak tau. Ketahuan banget kalau aku gak pernah ke perpustakaan. Yaelah. Mungkin maksudnya sih. Maksudnya robot itu ini kali. Yaitu scan-scan. Jadi misalkan tinggal ngetikan scan apa gitu ketahuan. Scan barcode. Terus ada lagi. Kerusakan mesin pemilu benar-benar terjadi di Pennsylvania. Jadi pada tahun 2008 Homer mencoba buat melih Obama. Tapi sayangnya pemungutan suara dicurangi. Jadi pada tahun 2012 kasus ini benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Kasus dan tempatnya sama. Peristiwa ini benar-benar menjadi pukulan keras bagi demokrasi di Amerika. Oh jadi berarti di Pennsylvania benar-benar rusak suaranya. Ya benar-benar. Aku mau ngikutin ya. Aku gak ngikutin banget sih politik. Terus ada lagi tuh apa? Nih sebelum ada skandal daging kuda di restoran Burger King di Britannia Raya. Awal 2013 kantin sekolah SD Lisa dan Bart menemukan hal itu pada 1994. Nah penjaga kantin di sekolah Lisa dan Bart terlihat menggunakan bagian-bagian tubuh kuda sebagai bahan makanan di kantin tersebut. Sembilan tahun kemudian di Irlandia tahun 2013 ditemukan bahwa DNA kuda terdapat dalam sepertiga sampel daging burger dari supermarket dan kedai makanan siap saji. Oh jadi kayak di mix gitu ya apa sih? Campur ya gak sih? Campur mungkin biar lebih hemat kali ya. Emang itu kudanya kuda liar. Kuda lumpi ya. Kuda lumpi juga agok dong bisa makan beling guys. Terus itu banyak banget ya ternyata ya yang udah diramalkan sama Simpson ya. Dan memang kejadian juga ya ternyata kejadian. Tadi yang kita sebutin tuh yang benar-benar kejadian. Kayak suatu prediksi gitu ya. Jadi film Simpson ini jadi suatu prediksi buat kehidupan di masa yang akan datang. Nah kalau sobat-sobat punya informasi-informasi lain yang belum kita sebutin dan sobat-sobat pengen kita ulas lagi ya. Iya bisa. Bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share dan nyalakan lonceng notifikasi. Biar kalian gak ketinggalan terus video-video dari kita. Sampai jumpa. Jadah. Sampai jumpa. selamat menikmati